Di hadapan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, para pelaku narkoba itu mengaku ada yang baru sekali menghisap dan ada pula beberapa orang yang sudah menghisap sabu sebanyak dua kali. Saya baru sekali pak, saya dua kali, saya satu kali pak, tutur para tersangka kepada Febri didampingi kasat narkoba Polres Bangkalan, Ibtu Kokohari. 4 hari yang lalu tadi, beli dari? Nih, beli dari. Orang yang sama. Saya penggirin dong, iya. Mereka gimana? Tidak, tetap. Kalau saya, tadi dulu juga, dulu-dulu juga. Ini kejadiannya tanggal 23 kemarin, di Tanjung Bumi, di kos-kosan, salah satu orang tersangka, mereka makanya 6 orang di dalam. Barang tersebut diambil dari denisial M, yang juga berjumpa tinggal di Tanjung Bumi. Dan dari hasil penangkapan itu, diamankan beberapa gram sabu-sabu, langsung dibawa ke Mako Pores Bangkalan. Dari barangnya dari siapa yang ini? Dari saudara M, yang kebetulan katanya dari satu persangka tadi, tinggal di Tanjung Bumi. Sekarang mas, kita dalam. Kita ini dibuatkan, dan kita lagi cari. Baik. Barang ini memang mau ke sekalian dulu semua? Iya. Ada yang sudah memakainya sekali, ada yang dua kali, sudah saling kontak. Ada samping untuk apa ini? Saya senang-senang saja. Karena ada dua warga ini berasal dari, wilayah bukan bangkalan dari sampang. Pasal yang ditemukan? Satu-satu dua, 3-5-2-9-10. Jangan-satunya minimal tak apa. Apapun gimana? Apapun gimana? Apapun gimana? Terima kasih. Terima kasih.